Dari masyarakat tentang susahnya hidup zaman sekarang gitu Bang Erwin Ya memang itu tadi yang saya sampaikan Pertama ya masalah lapang pekerjaan Yang sering anak-anak muda tuh Yang sering tanya Pak saya mencari lapang kerja gimana caranya Saya mau kerja di rumah sakit daerah Saja susah Pak pakai ordal di sana gitu Terus mereka butuh kerja di perusahaan Astra Atau perusahaan-perusahaan yang ada di depan mata mereka Susah juga Nah jadi itu yang sering saya dengar Harga sembako tuh sering mahal Cabai mahal Beras mahal Bawang Nah terus mereka merasa gak adil tuh KJP plusnya Ya kan di Jakarta ini ada KJP plusnya Dulu dapat sekarang gak dapat Datanya gak sinkron Karena pakai data DTKS lah Jadi seringkali Keluhannya itu hal-hal yang mereka Hal-hal kesahari-harian mereka Jadi seperti KJP plus Itu buat anak-anak mereka sekolah Ya kemudian masalah Kebutuhan sehari-hari mereka Itu ada juga yang Tentang ojek online Ya kan pemotongan dari perusahaan Ojek online ini Besar sekali Mereka potongan yang besar Jadi banyak hal-hal yang mereka alami itu Yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari Mereka potongan dengan kehidupan mereka Terima kasih